Untuk ditugaskan itu bagaimana Pak? Kemarin kan Bu Risma sempat Jadi Bu Risma ini kan Memberikan Apa Motivasi kepada para pegawai Saya mau memahami Apa yang sampaikan beliau Pegawai itu kalau di satu balai Kan biasanya berasal dari wilayah itu Katakanlah kemarin Biasa gunakan di Bandung Kaya Nah, Ibu selalu mengingatkan Di berbagai kesempatan, ada pelantikan Kita sebagai ASM itu harus siap Ditempatkan dimanapun Itu kan sumpah Jadi Ibu Risma bukan dalam konteks Papuanya sebetulnya Tapi jarak terjauh dari Bandung itu ya Papua Ketika di tempat lain Ibu bicara Ate Bicara daerah-daerah lain Itu universal Pemikiran Ibu itu Bahwa, ayo pegawai Harus siap bekerja lebih prestasi Harus bisa keluar dari zona jaman Dalam situasi sebagai Pekerja kemanusiaan Saya paham betul Bagaimana passion seorang Ibu Risma Kan berdua turun dimanapun Ketika melihat ada orang susah Ya Betul harus siap dimanapun Persis, itu yang sebetulnya Ibu mengharapkan Pak, ini kan kemudian menjadi Narasi politik begitu Pak Dan kearah rasism begitu Pak Bagaimana kemampuan Sasma menanggap ini? Ya, tadi pagi kami dialog ya Dengan Ibu Menteri Dan Ibu tidak berpikir begitu Ibu itu sangat sayang sama Papua itu Ya, beliau itu punya track record sangat baik dengan Papua Silahkan tanya ke tokoh-tokoh Papua Bagaimana seorang Ibu Risma itu sudah jadi Mamanya Papua Sekarang pun sebagai posisi Sebagai Menteri Dulu sebagai Wali Kota Beliau juga cerita Bagaimana membantu Papua Dari Surabaya Apalagi sekarang di Kemensos Banyak sekali masalah kemanusiaan yang juga dihadapi Kan di Papua itu Dan Ibu terpanggil Kalau menugaskan kita-kita ini untuk bekerja Menyiapkan Bukan hanya tanggap darurat Kalau ada bencana Bahkan sampai pasca Tanggap darurat Menyiapkan memberi motor longboat Teranggu longboat kan Longboat Kemudian pemberdayaan Untuk pengolahan pangan Kemudian bantuan di bidang pertanian Banyak yang dikerjakan di Papua Menyafasilitasi pembuatan kooperasi Itu Apakah Ibu Risma cerita ke Bapak Mengapa beliau Menarasikan Papua Pada saat kunjungan di Dapur Umum Bandung Pak? Itu yang tadi saya sampaikan Ini bagian dari motivasi Motivasi seorang kan Dengan style yang berbeda-beda Saya pun mungkin punya cara tersendiri Menarasikan itu Tapi saya jamin tidak ada Sama sekali bermaksud untuk hal-hal lain Ya Ibu benar-benar sebetulnya Ini kan kemarin itu datang Dalam konteks pembinaan internal Ya Jadi sebetulnya Ya tidak terbuka untuk hubungan juga Gak apa sebetulnya kemarin itu Kan Ibu ingin meninggau Dan Ibu seringkali mendadak Sidak kepada kami itu Tidak disiapkan Jadi beliau tahu persis Apa yang terjadi Ya Sebetulnya kami malu Saya di Dijian Resos Mengetanggung jawab Karena Bali itu kan di bawah Di bawah saya gitu kan Unit pelaksanaan teknis Dijian Resos Jadi hal seperti ini Jangan sampai terjadi lagi Dalam pengertian Ketidaksiapan pegawai Menghadapi situasi darurat Tidak terpanggil untuk membantu Itu kan pesan Ibu itu yang pokok itu Pak Heri Kalau untuk bantuan terhadap teman-teman di Papua Masyarakat di Papua berarti tidak pernah kekurangan begitu ya Pak ya Atau bagaimana Pak? Relatif kalau itu kan tergantung dari komitmen Pemda juga Ya Ibu kan selalu Selalu membantu Wilayah tertentu Berkomunikasi dengan Pemerintah daerah Agar pemerintah daerah juga punya tanggung jawab Ya Tidak hanya maunya meminta Tapi apa yang bisa dikerjasamakan Apa yang bisa dikerjakan bareng Masih enggak Sepertah tahun saya Beberapa kabupaten yang termasuk Apa Punya masalah Kemanusiaan Seperti Pane Kemudian Agats Kan Biak Bia 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 Apalagi ya Beberapa kabupaten Ibu itu melakukan video conference Karena situasi COVID Kalau enggak COVID Mungkin ibu dah Ke sana Merasakan dengan beliau kan Kemana-mana Sekarang aja kan masih Turun ke lapangan Itulah Style beliau kan memang Turun lapangan Jadi kalau melihat pegawai yang Kalem Situasi begini Enggak tergerak Yang wajar lah sebagai pimpinan Saya pun akan begitu Kepada Jadi Tolong dilihat motivasi beliau ya Begitu Dan percaya Ibu sayang sama Papua Itu Peminan Semua lah Boleh dari kita Siap Terima kasih Pak Erie Terima kasih Pak Erie Sia-sia teman-teman Tapi jaga kondisi juga Iya Pak Tidak ada Tidak ada makan